selanjutnya akan kita coba mengolah datanya menampilkan datanya di PC sekarang ini kita stop sekarang ke data yang sudah kita simpan di order ukur ini kita buka di PC sekarang kita ambil dulu datanya yang ini kita kopikan ke PC karena kita minta data tadi di SD ini kita masukkan ke PC sekarang kita coba buka data penukuran kita buka aplikasinya ke Windows versi 2 ini tampilan awalnya ini skill 6315 sesuai dengan hardware kita klik start nah ini tampilan awal dari software ke Windows untuk low quality analyzer ke 635 di sini bisa dipakai untuk pengukuran secara real-time ini settingnya ada basic setting kemudian measurement setting kemudian record kita record misalnya harmonized defense ini kalau kita mengokok alat oponnya kita hubungkan dengan PC ini kalau mau mengokoknya nanti tinggal start measurement dan juga bisa monitoring sebelumnya tentu harus kita hubungkan dulu alat oponnya dengan PC yang kita gunakan itu bisa dilakukan dengan klik bagian detek Q6315 ini ini karena kita tidak terhubung dengan alat maka akan muncul no online device nah selanjutnya kita juga bisa melakukan analisa data yang diukur terutama data yang disimpan di SD card atau memory untuk memasukkan datanya ke sini tinggal kita klik import data ini dan kita pilih atau dari open menu kita klik analisa record data maka akan muncul tampilan ini sekarang kita coba import data dari data yang sudah kita simpan di memory card misalnya disini data ini S035 kita klik kita klik kita klik nah kebetulan datanya sudah ada di dalam software ini kita klik inilah datanya kemudian analisa data disini ada dalam untuk time storage harmoni event kemudian standar em5160 kita juga bisa update dan menambahkan data dan disini ada juga menu import data atau download data nah dari data yang sudah kita import ini kita lihat untuk time series dulu jadi kita pilih time series kemudian kita klik data analysis nah disini akan muncul data yang sudah kita report jadi disini pilihannya bisa display semuanya kemudian parameter yang ditampilkan ini kalau hanya display dis data saja ini display dalam itu disini kita edit parameter yang ditampilkan kita lihat disini banyak parameternya sekarang ini kita tampilkan semuanya kita okkan disini bentang pengukurannya mulai dari pukul 15.59 sampai pukul 16 jadi sekitar 1 menitan kita kembalikan display halt nah data-data yang ditampilkan disini mulai dari data tegangan ini untuk tegangan pasangan grafiknya kalau kita upload nah ini tampilannya ada nilai rata-rata ke 1 ke 2 ke 3 dan nilai maksimum ke 1 ke 2 ke 3 dan nilai minimumnya kemudian ini untuk tegangan kasa-kasa ini rata-ratanya 410 kemudian ada arus kalau kita lihat arus 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 Fasa 3 Ini kebetulan yang kita ukur adalah Untuk sistem 3 Fasa Dengan wiringnya 3 Fasa, 3 W, 3 Fasa Kemudian daya aktif Kemudian Daya reaktifnya Kemudian daya Semua Semuanya bisa Ini kalau yang dalam Bentuk time series ketika kita Work subplotnya Maka yang muncul data Seperti angka-angka ini Kemudian ada operan power Kemudian ada frekuensi Frekuensinya 49,9 Kemudian Fasa aja Sudut fasa Dari tegangan Kalau kita Plug Oke grafik Kalau kita lihat Fasa A, Fasa B, Fasa C Ini berbeda Sudut 120 derajat Selamat datang Ini adalah Apa yang Ini adalah Sudut fasa Dari Riga Bagaimana Sudut fasa Sudut fasa di bawahnya ada sudut fasa kemudian ada THD THD-T-GANGAN THD-T-GANGAN fasa 1,1,2 fasa 2,0,9 kemudian ada THD arus di bawahnya kemudian ada DC fold kemudian ada ambalan kita lihat ambalannya nah disini ini adalah nilai pada setiap rentang waktu Ini mulai dari 15.59, kemudian ke 15.59.44, ini diambil ke 20 detik, dan ini bisa kita atur. Nah, begitu juga grafis ini juga kita bisa zoom, kita tidak ambil hanya medanya ini, maka dia akan mampu seperti ini. Kemudian, kita juga bisa memilih mana data yang mau ditampilkan di sini. Untuk menampilkan data, maka harus ada tanda lampu ini, untuk mengurangkannya tinggal di checklist. Nah, kita lihat yang ini. Nah, ini setelah kita izahkan, tanda lampunya, maka datanya ada tanda. Jadi kita bisa memilih data mana saja yang mau ditampilkan. Nah, ini list data tentang pengukuran, ini setiap waktu 10 detik. Nah, ini dari ke-1, rata-rata, ke-1 maksimal, minima, dan kebagiannya. Nah, sekarang kalau mau kita copy, keyword, copy list, ini copy grafik. Kalau kita klik copy grafik. Kata muncul grafiknya, semua grafik. Nah, kemudian, kita juga bisa print list-nya, copy list-nya. Nah, ini list data, pengukuran. Kemudian, kita juga bisa print, print grafik. Dan ini untuk close se-graturnya. Nah, ini untuk display, full screen, kalau kita klik ini. Atau muncul hanya grafiknya. Nah, sudah merepotin table, bisa alt. A, kemudian, kita bisa ambil perwaktunya di sini. Kemudian, kita juga bisa play, kan. Misalnya, ini kalau kita play. Nah, akan terlihat interval waktu dari data. Nah, itu untuk time series. Sekarang, kita lihat data ini untuk harmonik. Ini untuk harmonik. Kita klik harmonik. Kemudian, kita klik data analysis. Ini tampilan untuk RMS-nya. Ini ada RMS voltage, ada RMS current. Active power. Kotek kosya angel, karan kosya angel, dan perbedaan sudut pasang. Nah, untuk sub-grafiknya di sini, kita bisa buat. Nah, ini sub-grafiknya. Ini untuk THD tegangan untuk pasal 1, V1. Kalau kita copy. ke word untuk lakukan. Nah, jadi pas T di sini, kita akan muncul seperti ini. Kemudian, ini untuk pasal tegangan pasal kedua. Tegangan pasal ketiga. Ini ada tandanya. V3, V2. Kemudian, V1, V2, V3, dan seterusnya. Tergantung jumlah gelombang tegangan yang muncul. Kalau kita lihat display list-nya. Yang VA, V1. Di V1 itu. V1, VA, RG2, V3, dan seterusnya. Kita lihat beberapa jumlah harmoni yang muncul. Nah, sekarang kita tampilkan dalam grafik. Nah, di sini untuk tampilan THD-nya ini. Tegangan terpasal, kemudian arus terpasal. Kemudian ada, ini untuk arus. Tegangan terpasal, kemudian ada juga daya aktif. Jadi, kalau kita centang, maka dia akan muncul ketika di-support. Kemudian aktif power, satu, posa dua. Kemudian posa angle. Sudut pasanya untuk tegangan. Pasal satu, di sudut. Nah, kemudian di sini ada sudut pasal arus. Kemudian ada perbedaan pasal antara arus dengan tegangan. Nah, kalau kita klik di sini. Ini perbedaan pasal antara arus dengan tegangan. Nah, itu data yang bisa ditampilkan untuk bagian. Nah, sekarang kita lihat untuk event. Event ini adalah untuk melihat gejala atau gangguan kualitas daya yang ada dalam waktu pengukuran. Beberapa gangguan yang bisa dimunculkan di sini adalah seperti transient, interrupt, swell, deep, dan sebagainya. Sekarang kita coba buka aja. Kita klik event, dan kita klik data analysis. Nah, ini tampilannya. Nah, dari tampilan ini. Dapat kita lihat, event yang terjadi itu ada deep, ke-deep tegangan, sebanyak satu kali. Nah, kan untuk transient itu tidak ada. Interrupt juga tidak ada. Swear, endorse correct, juga tidak ada. Hanya yang terjadi adalah ke-deep tegangan. Yang kalau kita klik ini. Oke, kalau kita lihat yang tegangan saja arusnya kita... Nah, jadi di sini untuk pasang P2 itu tegangnya rendah. Kita lihat. Kedip tegangannya itu... Itu terjadi di awal ini. Ini tandanya. Jadi kalau ada gangguan, ketepan waktunya dia akan muncul di sini. Tandanya. Di sini kita bisa lihat bentuk gelombangnya. Yang kita ambil, yang pegang saja. Nah, ini untuk gelombang pegang. Kemudian kalau kita ambil yang harus saja. Nah, ini untuk ini sepertinya. Jadi kalau untuk event ini, kita bisa melihat gangguan apa yang terjadi pada waktu pengakturan. Di sini ada current. Tipe eventnya. Ada deep. Kita coba. Kita coba. Cukup ke temannya. Dia ada pegangan. Pegangan. Ini. Kemudian ada arus. Dan ada type event. Ada transient. Grapp. trap, deep, swell, dan imbush jadi di event ini kita bisa lihat gangguan yang terjadi ini kalau ada gangguan disini ditunjukkan waktunya berapa kali ini deep, terjadi gangguan satu kali sekarang kita lihat yang lain, misalnya kita ambil data lain ini yang 127 ini untuk 1 Pasa, 2 W kalau kita lihat disini ada Interrupt Interruption sebanyak 3 kali dan ada depth sebanyak 1 kali kalau kita lihat Interruptnya terjadi di awal 1, 2, 3 kemudian depth depth yang warna biru terjadi di awal ini ini warna biru kalau kita pakai gelombang saya klik yang ke-tenan yang untuk depth ini gelombang ke-pegaman ini gelombang ke-pegaman jadi di software ini kita bisa melihat data dalam time series harmonis harmonis dan tanda M50 ke-60 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati